Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Bisa kesana, tapi gue mengikuti berita-beritanya dan update terus ya tentang Cheatayem Gue adalah pemain belakang dari Cheatayem Itu cuma hanya bercanda Disini gue sendiri mereaksin video JJ Jadi JJ, siapa yang gak kenal JJ? JJ adalah orang yang sering di Cheatayem Yang dimana dulu dia suka diwawancarai Dengan konten-konten dia yang diwawancarai Cowoknya agak logis sih, kok bisa rame gitu Ya konten-konten kayak begitulah Dan ini banyak banget netizen atau disana, di luar sana Itu suka banget sama katak-katak yang begitu Kayak, wow kalian percaya aja kalau itu bener-bener asli gitu Mana ada kamera depan-depanan kayak gini terus peluk-pelukan Gue kalau nontonnya tujuh jursi dulu, gue skip Oke, itu hasil curhatan gue Dan lo tau gak sih, efek dari Cheatayem Karena gue sekarang lagi ada di Medan Nah, Cheatayem tuh sampe ke Medan Gak salah sih, gak salah Zebra Corros itu tempat jalan Pengguna jalan Tapi tidak buat berjalan model juga Kan yang ngendarain kayak Jir, ini orang gak malu banget jir Ini lampu merah Lampu hijau udah dah, gue terapas loh bos Oke, langsung aja kita mulai nge-reaction JJ ya Yang dimana dia kabarnya dihalang-halangin kayak gini Udah kayak artis boy Udah jadi kayak artis lah Tapi inget ya guys Waktu viral itu, itu ada masanya Kayak lo orang inget kayak Niki Faki Fikinaki, Dimas Ahmad dan Tegar dan sebagainya Itu hanya bertahan beberapa bulan saja Sebulan, dua bulan oke Di undang-undang acara TV oke Tiga bulan masih oke Empat, lima, enam bulan Kalau lo bisa nahan itu Dengan keviralan lo Lo hebat banget Ya, karena viral itu ada zamannya Oke, ya mungkin itu aja sih Yang bisa gue sampein Buat pengguna citayem ya Oke, langsung aja gue mulai nge-reaction sekarang Sebelum itu, gue mau ngasih tau Gue dapet video-video ini dari Akun TikToknya Bahasa Putra Dia adalah seorang fotografer Hotel review dan travel ya Dengan jumlah pagi ikut ya 145 ya Hampir taruh aja lah 150 Bentar lagi 150 Dan disini video-video dia Banyak banget tentang ngebahas citayem Dan dimana disini Kalau kita lihat Viewersnya udah lumayan lah ya Udah lumayan banget ini Udah bagus lah Trafiknya Tapi ngebahas citayem semua Mungkin Bisa kita bahas Nah, gue pengen ngebahas Gue mau kenal JJ dulu ya Jadi sebelum kita Ke Berita utamanya Kita harus kenal JJ dulu Oke, kita lihat JJ bilang apa Let's go Halo semuanya Oke, jadi ini JJ lagi Berada di atas gedung Dan dia ngomong Halo semuanya Terus gue gak tau apa lagi Mari kita nonton Barang-barang Terima kasih yang udah datang Ke Sudir Manta Seperti semut Anjay Gila itu banyak banget orang-orang Manusia-manusia Di tanah Di atas Di kanan Di kiri Di bawah Semuanya ada Jadi Ini tuh kayak tren tubusan Sumpah Harus Bebe pergi dulu Jauh banget Dari peradaban Lo gak tau gue juga dimana Sekarang Pokoknya gue diculik aja Sama Rico Jadi sekarang itu Banyak banget Zombie di bawah Kalau kalian mau liat Tadi tuh kayak Oh my god JJ dikeroyok Takut banget Jai banget Mabda Gue udah dong Kalau gue gak bisa Belanjutkan video ini Dengan enaknya Oke JJ mungkin umurnya masih kecil Dia belum tau Apa yang dia omongin Enggak Seenaknya gitu Itu kan viral Karena lo Lo harusnya bangga Senang Namuin mereka Lo malah nyumput Takut dikeroyok Terus lo ngatain Mereka zombie Oke Ada yang sama gak sih Kalau nonton ini kesel Apa cuma gue doang Kayaknya sih Cuma gue doang Barhayu Dimas Manjain Dimas anjain Mabarhayu Profesional banget Gak sih di bawah tuh Tuh Itu tuh Gila Itu Ada kali ribuan ya Jutaan anjir malah Gila Tapi thank you loh Sumpah Masih yang udah support Yang udah selalu support JJ Winches Oke Slate out Slate out Oke Oke Nah Tentu aja Dia ngucapin makasih Jadi Kayak agak legah Gitu hati gue Kita baca komen-komennya Mungkin komen-komen terhacat saja Yang gue baca Karena Takut dengan waktu durasi Karena gue suka Selalu baca komen Kalian Karena komen tiktok Itu adalah komen Enter the best Ini semua ada masanya Kayak dua racun Sinta dan Jojo Beriputu Norman Kamaru Tegar Dan lain-lain Terhilang Ntar kemana yang berkarya Kayak Agnesmo Akan tetap di Hati Beda kelas ya Dia itu temen gue Ya iya bener sih Beda kelas sih Ya beda kelas sih Ya bener juga sih Kalau aku di semua sih Beda kelas sih Dia model sih Model sih Cuma gak model di lampu merah juga sih Bener sekali Ini tadi gue bahas ya guys Bener apa Terus next 23 2023 Lo terlupakan Ini Sebenernya JJ ini kayak gini Kayak Hujatan Tapi kalau JJ bakal berpikir ke depannya Dia harus mencari hal yang sesuatu yang baru lagi Membuat orang itu suka sama dia Kira-kira udah mau redup Lo harus bikin sesuatu hal yang Orang suka lagi ke lo Gitu sih Kalau pengen waktu lo viralnya Gak abis ya Dih Oh Oh haters Haters Dih Haters Ini Satu komen Tapi nyakitin Dih Oke Pencetu si tayem Yang sebenarnya itu adalah Tegar dan Adi Oke Itu gue gak paham yang terakhir Jadi mungkin 4 komen aja Karena udah gak paham gue Komen yang keempat Next Kita ngebahas Video yang ini JJ mau lewat Oke disini gue ilangin Non suaranya Karena disini bakal Ya ngenokopirai Kamu harus tau itu adalah Sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang ya Hmm Jadi disini adalah momen ketika JJ lewat Dan Banyak banget Anak-anak bocil boy Itu ngerekam apa dia bos Kok Buduh Buduh Perasaan gak ada yang ngelewatin batas ini Kok udah disingkir-singkirin Anjay Jalannya emang jalan model Mbak Oke Gila sih Bahkan disini semua kaum ada ya Untung gak ada ibu-ibu Oh berarti yang waras cuma ibu-ibu ya disini ya Disini ada anak-anak Ini ada Ya Bocil-bocil Bocil-bocil Bocil Bahwa keviralan itu bisa bikin seperti itu ya guys Oke Gue selalu baca komen-komen kalian ya Lekas sembuh Indonesia ku Oh Oh Bener Tau banget lah kalian Pake-pake baju yang kayak Aduh cowok pake baju meme perih Cowok pake baju pendek Aduh 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 Adalah Adalah Dan cewek-cewek disana kayak pake baju-bajuan Adalah Kurang-kurang bahan semua Aduh Gue udah bingung dah Ya gak apa-apa sih Hiburan lah ya Jarang-jarang loh ada hiburan kayak gitu Cuma ya Ya gimana ya Gue jelasinnya agak susah Perasaan yang heboh Rombongannya sendiri Adiputra Itu barusan yang gue pikirin Gue tadi bilang Bahwa disini kayak Rombongannya gak digerak Cuma yang rusuh aja langsung Gue tau Gue mikir mungkin itu Pengawalnya mau adus boy Sambil pegang-pegang Anjay Cepet sembuh Indonesia ku Aduh Kata-kata yang sangat sepek Tapi menyakitkan gitu Tutup ngefans sama Rasulullah Oh Berat ini Berat 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 Rasulullah dibandingkan Iya Kalah aja Jangan kan Rasulullah Aksin semua aja Dibanding-bandingin Sudah kalah dia Sudah itu punya Suatu karya Yang bisa kita tonton Ini karyanya Ya viral saat Pacar kamu siapa Namanya Gitu lah Oke Untuk fans JJ Gue sorry ini Gue bukan menjelit-jelit Cuma ya Yang gue tau Ya gini lah ya Yang gue tau Karena gue gak kenal banget JJ Jadi kalian yang mengharapkan Gue bakal memuji dia Walaupun ada suatu karya Yang memang harus dipuji Ya gue harus ngakui Itu dipuji Untuk sekarang Gue belum menemukan Seperti karya itu ya Oke Kita disini lihat LGBT LGBT Oh no Oh no Oh no Oh no Anjol Oh JJ, JJ lo harusnya itu ramah Gue kalo ke JD, harusnya ramah sih Harusnya ramah banget sih Karena itu momen langkah lo, Ji Jangan-jangan ada orang bisa Minta foto lo gitu Harus bisa sih, gue harus bisa ngasih-ngasih foto Gue sebanyak mungkin Ya kalo emang capek lo istirahat dirumah lah Jangan kayak gitulah Gue kayak Sirik ajir Sirik banget ajir Oke, gue baca komen ya Akses monika aja ga sampe segitunya juga Iya sih Tapi anda salah membandingkan orang Kesukaan bocah baru puber Double kill Lagi yang main artis-artisan Triple kill Segeralah sembuh Indonesia Ini kata-kata yang selalu terucap ya guys Oke Gimana menurut kalian yang video yang gini? Di akun ini? Gue tapi masih nemu lagi video yang kedua Itu ada di akun Hmm Reinaldi Riku Itu sudah ditonton Hampir Bukan hampir lagi Sudah 33 juta orang nonton Bahkan lebih Hmm Mari kita tonton Barbar Ini kaya gini Kayak sih udah Ya kan gue bilang Gue mau ngujet lagi Gue jadi netizen Nonton kaya gini Karena gue kaya Ya sama sih Tambah-tambah iri Tambah dongkol juga Kenapa dia ga jadi baik aja sih Oke Mungkin dia lah Ya bisa jadi ya Ya kita harus Mengambil posisi positif dari seseorang Mungkin dia capek Dia dirubungin terus Ya tapi lu ngapain sih harus kesitu Lu ga mau dipotok Wajar lu kesitu rame Karena lu yang membuat citayam juga terkenal Salah satunya Selain gonge ya Oke next Sumpah orang-orang Mada ngapain Dah kesitu Gue mau nanya deh Buat kalian yang ke citayam ngapain Oke gue udah paham Ya ada yang bisikin gue nih Katanya ya Ya pengen liat aja orang-orang aneh gitu Orang-orang ya fashion gitu Ya fashionnya tuh ya Ya udahlah Sebagai hiburan aja ya Lagi main artisan Minggir di foto Tapi Minggir dolo Yang aku denger gitu sih Ya itu Itu Sebenernya lu aja ga perlu Trak-trak kayak gitu sih Lu santai aja sih Karena lu udah dikumpulin bodigat-bodigat Dan ini ada si cowok Ya pake mimi peri Mengambil Kesempitan dalam keuntungan gitu Yang juara oleh perempuan matikan ga gini Beda bos Beda Indonesia lebih suka suatu hal yang menghibur ya Ketimbang Suatu hal yang berprestasi Kecuali Gak serame ini sih Next Mulai yang part 2 nya Gila 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 Ini orang-orang pada ngapain sih Mungkin mau ngeliat JJ Penasaran Mukanya segantik apa gitu ya Masalahnya Dulu Orang-orang gue disana kayak gitu semua sih Kayak ga percaya gitu sama TV Jadi harus nyamperin di orang Wih aslinya beda loh sama yang di TV Gue kayak mikir bahwa Ya beda paling cuma seberapa sih Itu kamera Bukan pengubah wajah Itu beda-beda tipis lah Mungkin kalo di kamera jerawat lu ga keliatan Aslinya keliatan ya itu hal yang ngajar dong Gak mungkin Muka lu kayak Kayak apa ya Di TV Muka lu kayak Gue susah lagi Kamain ya Kayak artis-artis Korea gitu Terus lu Liat aslinya kayak dukang sapu Itu kan Kayak aneh banget boy Mungkin kayak gitu dong Ini kamera Aduh Gue suka bingung gitu Kalo temen-temen gue bilang Yuk kita nonton ini Si Tukul Arwana Dia di TV kayaknya keren banget Wih dan aslinya Ya beda-beda dikit dong Di TV tuh gak ada keren-kerennya Tukul Arwana Cuma emang prestasinya kan keren dia Eh kalo wajahnya ya Standar-standar aja lah Heran gue Gue kadang-kadang suka heran gitu guys Dipikir temen gue kali kalo nonton Di TV itu bakal beda gitu sama aslinya Ya gak mungkin kan Gue suka heran kayak gitu lah Ada yang sama ga sih Temen-temen lo punya key-key gue gitu Sebenernya itu udah dikasih jalan Masih lega tapi Jagain jejenya aja yang nyerempet-nyerempet Ke jejenya Betul juga ga bos Eh betul juga sih Bukan jalan Buka jalan Itu jalan kosong anjir Gimana guys Bener sih Rombongannya sibuk sendiri ya Ah jejen gue rasa kalo dia kecitain terus cepet tua dia guys Badan boleh kecil muka sudah tua Next nonton ya Tuh Aksnesmo bro Aksnesmo Nah dia aja kayak biasa aja gitu Karena Di pinggir-pinggir orang udah ada yang ngelindunginnya Udah ada yang suruh bantu-bantuinnya Dibantu lagi tim-tim-tim-tim Saploppe Kan udah digeser gitu Jadi kayak gak usah marah-marah ya Disapa lah Minimal kalo lo mau nyapa ya Diam aja nyantai Eh Ini ngapain ngerekam-ngerekam bapak Pak 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 Lo direkam sih pak Anjir Kalo Cinta Laura Mak Auranya emang beda bang Oh Cinta Laura Gua kira Agnesmo Sorry guys Gua salah Beda kelas bang Jauh banget Ini baru ati sebenern Cinta Laura Berpendidikan Terhormat Jadi dia tau Sama-sama menghormati Gak sombong lagi Sukses Cinta Laura Jangan disamain Udah pasti jauh dari umur juga Dah Terus lingkungannya juga beda Dari pendidikan beda Kalo JJ ada yang arahin Juga bisa lebih baik Tuh gitu lah Jadi artis tuh harus Ramah-ramah aja Jadi kayak gua Ngedukung JJ Tapi gua sekarang Gak respect JJ Anjir Kayak apa ya Gua nonton Sebelinya sendiri gua guys Next Video terakhir Gimana menurut kalian tentang si JJ Respon gua Untuk si JJ seperti itu Ya gimana ya Yang gua dapet Perfilix Atau Value yang gua dapet Kayak gitu guys Jadi kayak kurang Membawa gua Respect gitu sama dia Kayak Ya Ya Viral itu Gak selamanya indah ya Ya haruslah Anda baik gitu Oke Mungkin itu aja sih Menurut lu JJ Pantes gak sih Kalo jadi artis Misalnya nih Gua pengen tau dong Jawaban kalian Ditulis dalam komentar Mungkin video ini cukup Sampai sini aja Welcome to the Cetayem Yang membawa efek Ke banyak-banyak Kayak Banjarmasin Terus Medan Itu kayak Padahal ngikutin semua Di Torotoar Semoga kalian tidak Kenapa-napa Jangan sampai ada Terjadi kecelakaan Karena kelain-kelain Seperti itu ya Oke Mungkin video ini cukup Sampai sini aja Thank you buat kalian Udah nonton video ini Dan itu adalah reaksin gua Tanpa dibuat-buat Kalau gua ada salah-salah kata Gua minta maaf Kalau gua berlebihan tadi Sorry, sorry, sorry Karena ini Tidak ada setting-settingan Ya langsung aja gua nonton Dan gua belum nonton sama sekali Videonya jadi gua kayak Oke Thank you sampai sini Jangan lupa Klik tombol subscribe And see you again Sampai ketemu di next video See you Goodbye